Ayo semuanya, kamu sudah memasuki tantangan baru. Mari kita tonton dan bersenang-senang. Kamu pasti akan menyukainya. Wah, itu adalah dinamit. Apa itu beneran? Nancy, coba periksa. Aku yakin bahwa dinamit ini adalah coklat. Dia manis. Aku harus segera mencobanya. Hmm, enaknya. Rasanya luar biasa. Aku sangat menyukai tantangan ini. Hmm, yang pertama, dan Nancy sudah beruntung. Aku juga mau. Hmm, enaknya. Dinamit coklat ini adalah makanan terbaik yang aku makan hari ini. Jaren. Yang harus aku lakukan hanya menyelesaikan beberapa gigitan dan selesai. Britney, kamu melihatku makan dan dengar seiring, jadi aku bahkan merasa kasihan padamu. Tapi aku tidak akan berbagi. Oh, suara apa itu? Oh, tidak. Itu ada di balik tutupku. Oh, jangan bilang itu adalah dinamit beneran. Astaga. Tolong semuanya memakankan aku. Tolong. Apa? Siapa yang mau butuhkan bantuan? Aku kan segera menyelamatkan semua orang. Segera datang. Oh, tolong bantuannya. Wah, ada superwoman. Oke. Nah, hentikan panikan. Apa yang terjadi? Pertama, kita harus melindungi kalian semua. Kita akan memungkusmu dengan pita pelindung. Baiklah, sekarang mari kita tangani dinamitnya. Dia terlihat rapuh. Ayo kita coba singirkan dia dengan paksa. Hmm, ini tidak berhasil. Ini tidak semudah yang aku kira. Oh, ayolah. Oh, tidak. Ini tidak berhasil sama sekali. Oh, apa aku mempercepat waktunya? Tidak ada yang melihat ini. Oh, baiklah. Sekarang aku harus pergi. Aku harus menyelamatkan yang lain. Hei, bagaimana dengan ini? Aku harus mengukup semua ini sendiri. Nancy, apakah kamu punya ide? Kita hanya perlu memotong salah satu kabelnya. Aku akan melakukannya dengan popit. Hmm, aku ragu. Kalau gitu, mungkin dengan ini? Oh, tidak. Kalau gitu, mungkin gergaji mesin. Dia pasti akan berhasil. Oh, jangan bilang itulah lucut. Oh, tentu saja bukan. Mungkin ini bisa membantu. Mereka terlihat keren dan juga pasti akan membantu kita. Ya, itulah yang kita butuhkan. Bagaimana cara menembak dinamit kabel mana yang kita dapat potong? Aku takut mereka mencoba memotong yang ini. Nancy, tunggu. Sekarang pasti akan terjadi bom. Wah, hujan coklat. Ini keren banget. Wah, ada banyak makanan di sini. Kita harus segera membuka mulut dan memakan semuanya. Coklat ini sangat enak. Luar biasa. Nah, baiklah. Mari kita lihat apa yang ada di balik tutup. Wah, itu telur. Yang satu dapat kejutan coklat dari Kinder. Dan yang satu lagi dapat coklat. Wah, ayo segera coba. Mari kita mulai dengan Nancy. Telurku terlihat seperti telur coklat Kinder. Nah, aku akan segera mencobanya. Oh, wow. Ini sangat lezat. Di dalamnya ada skittles favoritku. Keren. Aku sangat menyukainya. Aku tidak bisa melihat Nancy bahagia seperti itu. Aku harus segera melihat telur coklatku juga. Ayo kita coba secepat mungkin. Oh, tidak. Telur coklatku sama sekali bukan coklat. Ini adalah telur asli. Britney adalah pecundang. Ini sama sekali tidak lucu. Rasanya menjijikan. Aku tidak suka itu. Mungkin tidak semua orang itu nyata. Mari kita coba satu-satu. Ini pastinya coklat. Oh, tidak. Ini yang asli. Ini sangat menjijikan. Oh, baiklah. Aku bahasa tidak akan mencobanya lagi. Semuanya nyata. Aku harus segera mencoba semuanya. Mari kita ambil yang kedua. Hmm. Wah, ini adalah beruang kami. Baiklah. Dan apa yang di kedua? Wow. Marshmallow. Ini sangat enak. Aku menyukainya. Terutama coklat Kinder. Wah, Nancy makannya enak banget. Aku lebih suka mencobanya. Nancy mulai akal kamu berbagi denganku. Tidak. Ini hanya untukku. Oh, enaknya. Aku punya ide keren. Jika Nancy tidak mau berbagi, jadi aku akan menukar telur asliku dengan telur coklat Nancy. Dia pasti tidak akan menyadari perubahannya sampai dia mencobanya. Aku sangat beririan. Sekarang kita menunggu. Aku butuh telur lagi. Oh, tidak. Sepertinya. Dia berteriak. Oh, makan aku. Oh, itu sepertinya telur mentah. Aku sepertinya tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang ambil itu. Nah, rasakan. Oh, ini sangat menjijikan. Aku tidak menyukainya. Kenapa kamu melakukan itu, Nancy? Kamu tahu bagaimana memberiku segala macam hal burung? Ini terlalu kejam. Kalau gitu, aku juga akan melempar telur ini ke wajahmu. Kamu akan menyukainya. Aku harap itu tidak akan terjadi lagi. Baiklah, aku akan makan semuanya telur asli ini. Oh, itu mengingatkan ku pada rasanya perutku langsung sakit. Oh, ini sangat menjijikan. Tapi tunggu. Aku punya ide keren yang ada di benakku. Aku baru-baru ini mengambil kelas memasak. Di sini kita akan belajar menggoreng telur. Aku bisa membuat telur arah kering dengan telur yang aku punya. Dan coklatnya pasti nggak bisa berhasil. Hmm, itu sangat terlihat mengugas semerah. Boleh kamu berbagi denganku? Tentu saja tidak. Pertanyaan apa itu? Dan aku akan memakannya sendiri. Oh, ini dia. Sini sudah habis. Sekarang aku harus menangkapnya. Sedikit lagi. Oh, itu sangat tinggi. Oh, tidak. Dia jatuh kepada wajahku. Kamu merusak semua telurku. Aku belum makan semuanya di sini. Aku ingin tahu apa yang ada di balik tutup itu. Wow, iPhone. Ini keren banget. Seseorang pasti akan mendapatkan coklat. Aku harus cari tahu. Lihat. Wow. Eh, kenapa tidak bisa diklik di sini? Hanya saja jangan bilang itu coklat. Oh, benar. Ini sangat lezat. Wah, aku juga mau menggigit iPhone coklat. Sekarang aku akan mencoba milikku. Kita harus pastikan dulu. Oh, ternyata ini adalah yang nyata. Jadi aku bisa berfoto. Wah, ini sangat keren. Dan aku juga mau selfie. Baiklah, Nancy. Dasar pelit. Kamu hanya satu foto. Aku tahu cara memberi pelajaran. Dia tidak mau berbagi sama sekali. Jadi kita akan merampas semuanya satu sama lain. Nah, lihatlah sekarang juga. Boom. Oh, tidak. Monster. Oh, teleponku. Aku jadi takut dan semuanya sekarang paca. Semoga saja semuanya baik-baik saja. Ini tidak lucu. Sekarang semuanya rusak. Ini tidak bisa dipakai lagi. Ini semua karena Britney. Kalau gitu sekarang aku akan memberinya. Pelajaran. Britney, kamu bisa bertukar denganku. Aku akan mengambil coklatnya. Terima kasih. Hore, aku punya iPhone rusak. Nancy. Ini tidak ada dalam perjanjian. Apa dan kamu hampir memakan semua coklatnya? Oh, kamu sangat cepat. Nah, apa yang kamu tidak sukai? Ya, semuanya tinggal sedikit. Oh, bagaimana aku bisa kenyang kalau gitu? Tapi tunggu dulu. Aku punya charger di sini. Sekarang kita coba. Dan, wah, semuanya kembali utuh. Wah, itu hebat. Aku juga mau itu juga. Tapi aku punya telepon biasa. Mungkin charger juga akan bisa membantuku mengembalikan posel dengan keadaan normal. Kita harus memperiksanya. Kita masukkan ke dalam. Aku terbakar. Britney, tolong. Aku tersambar petir keras. Oh, lihatlah ini. Itu tadi sangat lucu. Oh, bareng baru. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang ada di balik tutup ini. Wow, ini adalah kentang goreng dan Coca-Cola. Keren. Nah, ini dia kentang goreng dan cola. Sepertinya itu adalah yang asli. Oh, tidak. Ini copot. Tunggu dulu. Baunya enak. Oh, ini adalah coklat. Aku dapat coklat Coca-Cola coklat. Ini sangat keren. Oh, bahkan aku bisa memakan kalengnya juga. Wah, hebat. Ini luar biasa. Dan di dalamnya ada permen M&M's. Aku juga harus segera mencobanya. Oh, ya. Ini sangat ngezat. Oh, itu sangat kemugas selera. Aku juga mau makan. Aku akan mulai dengan Coca-Colanya. Aduh, ini sakit. Ini adalah botol asli. Oh, lihatlah. Semuanya jadi berlubang. Astaga. Nah, ini tidak lucu. Tapi menurutku sangat lucu. Mari kita lihat kentang goreng apa yang aku dapatkan. Wah, kentang goreng coklat. Ini sangat keren. Aku menyukainya. Aku ingin segera memakan semuanya sampai habis. Oh, enaknya. Kemasannya juga bisa terbuat dari coklat. Wah, ini keren. Aku juga mau. Baiklah, sekarang kita coba. Ini adalah kertas. Aku tidak beruntung sama sekali. Oh, jangan khawatir, Nancy. Aku siap berbagi coklat denganmu. Ini untukmu. Oh, ini sangat lucu. Terima kasih. Oh, enaknya. Ya, aku sangat punya kainnya. Kamu adalah teman sejati. Kita harus membuat sesuatu yang enak dengan telur. Aku punya ide bagus. Aku perlu memocokkan beberapa butir telur ke dalam mangkuk. Nah, seperti ini. Lalu tuangkan sedikit susu. All right, all right, all right. Mari kita beri garam. Dan kocok dengan mixer. Yuhu, ini menghasilkan campuran telur yang luar biasa. Selanjutnya, kita harus memasukkan semuanya ke dalam oven. Kita mengirimkannya. Oke. Sekarang kita bisa mengeluarkan semuanya. Oh, aromanya luar biasa. What? Oh, tidak. Aku lupa bahwa telur ada di dalam oven. Astaga, tanganku terbakar. Semoga saja tidak ada luka bakar. Oh, sepertinya semuanya sudah berlalu. Sekarang kita perlu meletakkan telur di piring dan kita bisa menyajikannya. Aku seorang koki yang luar biasa. Ayo kita bawakan ini padanya. Oh, hebat. Satu. Oh, tidak. Aduh, ini sakit banget. Kakiku yang malang dan sakit. Kita harus segera meledakannya. Oh, Nancy, kamu di sini. Untung kamu datang. Apa yang kamu punya? Itu terlihat aneh. Berikan ke sini. Baunya ternyata kurang jelas. Aku harus mencobanya kalau gitu. Aku harap kamu tidak memutuskan untuk meracuniku. Keren. Ini seperti jeli. Mari kita coba sekarang. Lumayan. Aku bahkan menyukainya. Apa kamu mau mencobanya? Baiklah. Aku hanya ingin mencobanya sedikit. Hei, apa yang kamu lakukan? Ini sangat tidak menyenangkan. Tapi sangat lucu. Sekarang ayo kita bersiap dan bermain. Ini dia telurnya. Apa ini ayam? Aku mau ngambil telurmu. Oh, aku baru saja dapat ide. Aku sangat membutuhkan sarung tangan. Sekarang mari kita hancurkan. Maaf, ayam. Nah, hebat. Kita rentangkan ke gelas. Lalu memecahkan telur ke dalam cangkir. Nah, bagus. Sekarang kita peras semuanya dan campur. Aku butuh jarum dan membuat lubang. Hmm, hebat. Tuang semuanya ke dalam penggorengan sesuai pola. Wah, ternyata sangat indah. Dan ini adalah telur asli. Kita harus segera menunjukkannya pada Alex. Mana yang harus aku gambar? Oh, benar. Yang ini mungkin bisa berhasil. Oh, tidak. Menaranya runtuh. Alex, apa yang terjadi di sini? Kamu baik-baik saja. Aku mau bawa hadiah baru untukmu. Kamu mau nyobain? Bangunlah dengan cepat. Biarkan aku membantumu. Ini untukmu. Apa kamu sudah menyakuinya? Sesuatu lagi? Baiklah, aku akan mencobanya. Baunya boleh juga. Oh, ini ternyata enak. Apa kamu mau mencobanya? Thank you. Wah, ini sangat hebat. Dan enak. Aku memberikan resepnya 5 dari 5. Wah, benarkah aku berhasil menemukan burung untuk langka? Nah, itu dia. Dia sangat cantik. Oh, kamu manis banget. Astaga. Aku tidak percaya mataku. Wah, bagaimana kamu bisa bertelur sebesar itu? Wow. Itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang sangat lezat. Mari kita buka. Wah, ada telur besar di dalamnya. Keren. Aku harus segera memasak ini. Aku pikir ketel ini akan membantuku. Aw, panas banget. Ini cocok untukku. Kita hanya perlu menunggu sebentar sampai telurnya matang sendiri. Dan sekarang aku bisa isi rasa jenak dari memasak. Wah, sudah siap belum? Kalau gitu, mari kita ke Alex. Britney, kamu sangat cantik. Sudah lama aku ingin memberitahumu. Aku... Apa yang kamu lakukan di sini? Astaga, mereka akan berciuman. Lebih baik cium aku. Ternyata keren banget. Kamu merasa sedikit canggung. Tapi aku tahu cara memperbaikinya. Aku membawakanmu hidangan. Baiklah, aku akan mencobanya. Baunya agak aneh. Kelitanya juga aneh. Baiklah, sepertinya aku harus mencobanya. Oh, ini sangat mengerikan. Satu bintang dan satu poin. Telurnya keren banget. Aku lebih suka memecahnya jadi waffle. Oh, itu menyakitkan. Tapi itu retak dengan bagus. Kita memasukkan semuanya ke dalam waffle iron. Tutup dan tunggu sampai matang. Semuanya sudah siap. Sekarang kita harus menaruhnya di piring dan menyajikannya pada Alex. Dia pasti menyukainya. Dan ini dia, pemain terbaik Alex berhasil mencapai ring dan merebut piala dunia bola basket untuk timnya. Nah, berhasil. Ah, Alex. Itu menyakitkan. Oh, tidak. Apa aku dapat memeridahiku? Baiklah. Kita lupakan saja. Aku membawakanmu hadiah baru. Aku kebetulan sangat lapar. Aku akan mencobanya sekarang. Hmm, enak. Ini jelas bintang lima. Kamu hebat. Halo, ikan. Aku ingin berenang bersamamu di Laut Lepas. Tapi sekarang aku hanya mampu membeli akuarium. Jadi aku bisa bermanfaat bagiku. Karena ikannya bukan ikan biasa. Sekarang kita akan pakai ini untuk memasak. Awesome. Kamu sangat menepel di pipiku. Yes. Nah, mari kita coba. Wah, kamu bekerja dengan hebat. Sekarang semuanya sudah terpisah. Kamu kembali ke pipi lagi. Hmm, sotong dari mana ini? Dia membawakanku tinta. Wah, keren. Aku bisa mengecatupai dengan warna hitam. Ini luar biasa. Yang tersisa hanyalah menuangkan semuanya ke dalam penggorengan. Di atasnya aku punya cetakan berbentuk burung hantu dengan mata besar. Sekarang kuning telurku berguna semuanya. Aku akan menaruhnya di mataku. Wah, cantiknya. Sekarang balikkan semuanya ke piring. Lalu hilangkan cekakannya. Wah, ini keren banget main skateboard teriling ruangan. Oh, Nancy. Hai. Oh, tidak. Aku jatuh. Tolong tangkap aku. Tanganku penuh dengan hidangan baru untukmu. Biarkan aku membantumu bangun. Sini. Bagus. Setelah musim gugur, kamu pasti perlu makan sesuatu yang enak. Ayo dicoba. Aku setuju. Oh, apa itu telur goreng? Aku tidak percaya yang aku lihat. Ini sangat enak dan juga cantik. Aku perlu membuat resep baru agar dia memberiku kejutan. Oh, telur? Dari mana kamu? Ini pasir warna. Oh, aku punya ide bagus. Aku perlu merebus beberapa telur. Wah, sudah siap. Sekarang kita mungkus telur dalam film dengan pensil warna dan ikat semuanya erat-erat dengan karet gelang. Sekarang kita bisa melepas karetnya dan melepas film dan pensilnya. Sekarang aku akan menunjukkan bagian yang paling menarik. Potong telur jadi bunga. Wah, sangat cantik. Alex pasti akan menghargai ini. Wow, permain karet kesukaanku. Dia sangat melar. Aku akan memakanmu sekarang. Hmm, enak banget. Ya, aku akan membuat gelombung yang sangat besar. Dan, wah, lihat betapa besarnya gelombung yang aku tiup. Alex, halo. Dari mana datangnya gelombung ini? Aku harus segera menyingkirkannya. Monteng aku bawa pensil. Iya. Meledak? Oh, Alex. Apa kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Kecuali aku dipenuhi permain karet kotor. Apa kamu membawakan kulus sesuatu? Aku akan mencoba hidanganmu sekarang. Hmm, bunga ini terlihat sangat aneh. Aku harus memakannya dengan pensil. Baiklah, sekarang kita coba. Hmm, ternyata enak banget. Ini luar biasa. Hmm, nenek meninggalkan setrika itu tanpa pengawasan. Yang berarti itu milikku. Pastikan saja itu panas. Oh, itu sempurna. Ayo bawa dia ke dapur. Aku butuh lebih bahayanya ke telur. Halo. Oh, halo raja dan rata untuk semua telur. Maaf, tapi aku harus menjemput si kecil ini. Halo, pangeran kecil. Kamu sekarang akan memenuhi tugas jadi telur. Kita akan dimasak dan dimakan. Aku secara khusus membuatmu dalam bentuk jadi semua orang tahu betapa cintanya aku dalam memasak. Yang tersisa hanyalah menambahkan sedikit garam untuk menambah rasa. Waktunya kita pergi ke Alex. Alex, aku membawakanmu sesuatu lagi. Hei, bangun. Main game sepanjang malam lagi. Kalau Alex tidak mau bangun, jadi aku harus melakukan sesuatu. Alex, bangun. Hidangan baru ku akan jadi dingin dan tidak enak. Ayo, bangun. Oh, dia tidur sangat nyenyak. Aku tidak tahan. Aku butuh cara untuk membangunkan dia. Hah? Ah, benar. Pangan, jari. Aku bisa menggelitiknya sedikit. Bangun, ayo cepat. Nah, itu berhasil. Astaga, Nancy. Jangan pernah lakukan itu lagi. Aku akan mencobanya sekarang. Hmm, kelihatannya enak. Itu hebat. Sekarang boleh aku kembali tidur? Kamu mengerti bahwa aku juga akan mengalahkanmu. Oh, tidak mungkin. Oh, tidak. Aku jatuh, Nancy. Tangkap aku. Astaga. Maaf, aku tidak punya waktu untuk menangkapmu. Ya, itu tadi menyakitkan. Nancy, penggugus sakit banget. Aku juga merusak kursinya. Astaga, itu kursi favoritku. Bagaimana sekarang aku bisa bermain games? Aku punya ide yang bagus. Jangan menangis. Aku akan membuatkanmu kursi baru. Jangan khawatir. Nah, baiklah. Hari ini aku pakai lebih dari satu lusin telur. Pastinya masih ada sisa bahan pendukung di sana. Nah, kita periksa sekarang. Nah, sampah. Hmm, bukan ini. Ini juga bukan. Ah, ini dia. Untuk kursi baru, aku tidak hanya butuh beberapa lusin bantalan telur, tapi juga air dengan warna yang berbeda. Sekarang kita akan siapkan. Dalamnya, aku bisa mengejar semua bagian belakangnya jadi kursi yang lebih indah, cerah, dan juga warna pelangi. Wah, keren banget ternyata. Ini sempurna. Nah, ini hebat. Sekarang aku perlu menambahkan lebih banyak kompomer warna di atasnya agar dia bisa duduk dengan lembut di kursi buatanku. Nah, sempurna. Ini harus segera ditunjukkan pada Alex. Wah, ini sangat berat. Aku harus segera mengambilnya cepat sebelum dia jatuh. Let's go! Halo, aku di sini lagi. Aku membawakanmu hadiah. Ini kursi barumu. Wah, kursi baru? Kamu membuatkan kukursi? Wah, hebat. Dia sangat lembut dan cerah. Aku suka banget. Kita harus mengujinya dalam praktik. Wah, kamu benar-benar bisa diduduki. Itulah ide yang bagus. Kamu hebat. Ayo kita main lagi. Kita ambil pewarnanya. Ini akan bekerja dengan baik. Kita lempar telurnya. Nah, saatnya kita matikan lampunya. Wah, lihat betapa cantiknya. Ya, itu memang luar biasa. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Hmm, apakah kamu memikirkan hal yang sama denganku? Satu warna itu keren. Tapi semua warna pelangi seratus kali lebih bagus. Nah, trik ini dapat bintang lima pastinya. Semuanya berhasil. Baiklah, kali ini pasti berhasil juga. Kamu akan jadi milikku, sayang. Nah, sekali dan untuk semuanya. Sekarang, kita panggil semuanya. Oh, itu dia. Yang aku cintai. Yang kubutuhkan hanyalah ciuman dan... Hmm, apa yang terjadi di sini? Hei, Britney. Berhenti melakukan semua omokosong ini. Lihat kiat hidup keren ini. Mari kita coba, oke? Ayo kita maju. Hmm, botol ini sempurna. Sekarang aku akan menginum semuanya dengan cepat. Hebat. Jadi, telur. Mari kita lihat. Bam. Kita taruh sana. Kita taruh lilin dan nyalakan. Ini dia. Tidak ada yang terjadi. Baiklah, kita masih punya banyak lilin. Sepertinya tidak berhasil. Tiga lilin? Ini pasti akan berhasil. Wih, apa? Hmm, trik ini menyebalkan dua bintang. Dan selamat ulang tahun untukku. Wuhu. Apa? Hadiah? Untukku? Terima kasih banyak. Hmm, mereka berisik banget. Ini membosankan. Oh, Britney, Britney, lihat. Kita perlu mencoba lifehacks ini. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Kita punya semuanya di sini. Ayo cepat. Jadi, ini telurnya dan kembang api kita. Sekarang mari kita tanam telurnya dengan benar. Dan kita bisa membakarnya. Jadi, percikannya dengan cepat bergerak sampai tujuan. Apa yang terjadi selanjutnya? Oh ya, itu berhasil. Keren. Oh, dan telurnya bahkan tidak rusak. Wah, ini hebat. Apa kamu mau? Yahoo! Yahoo! Sana. Cobalah. Tidak, sepertinya tidak enak. Tapi lifehacknya bintang liman. Jadi, apa yang baru di TikTok? Oh, ini dia. Kita hanya perlu mencobanya sekarang juga. Ini sangat keren. Kita harus segera ke adikku. Oh, yoga. Ini sangat sulit. Hei, Britney. Kenapa kamu tidur di sana? Bangunlah. Saatnya mencoba kiat-kiat hidupan ini. Bagaimana menurutmu? Cepat ikuti aku. Kita keluarkan semua telur dari kulkas. Oh, ya. Sekarang, ini dia. Sangat berat. Oh. Alex, kamu suka susah sendiri. Kenapa kita butuh beban jika kita punya diri sendiri? Sekarang kita coba. Jadi langkah pertama. Wah, itu berhasil. Hei, mau ke mana kamu? Alex, sekarang masih giliranku. Ups. Itu asik banget. Tentu saja bintang lima. Alex, jangan ganggu aku memasak. Apa yang kamu punya di sana? Menarik. Baiklah, mari kita coba. Akuarium ini pasti boleh juga. Baiklah, waktunya mulai berbisnis. Mari kita satukan semuanya seperti ini. Nah, bagus. Kita hebat. Sekarang, kita masukkan cuka. Ya. Baunya mengerikan. Kita tuangkan semuanya. Nah, bagus. Kita tunggu sebentar. Dia akan segera siap. Nah. Oh, sudah berapa lama? Sepertinya aku mau tidur. Oh, akhirnya. Dengar. Sepertinya kita berhasil. Ini keren banget. Mereka jadi seperti squishy. Squishy. Ya. Aku suka banget main squishy. Aku bisa bermain dengan benda ini sepanjang hari. Lihat. Asik banget. Dia dapat bintang lima. Dan sekarang, kita bisa baku tembak. Ambil ini. Oh, siapa yang kita punya? Aku capek banget. Apa itu? Tidak mungkin. Itu adalah trik yang sangat keren. Baiklah. Kalau gitu, aku akan mencobanya. Semoga saja dia tidak tidur. Oke. Hei, ayo bangun. Hei, bangunlah. Kita harus segera mencoba sesuatu. Baiklah. Kalau gitu, aku akan melakukannya sendiri. Yang tersisa hanyalah menemukan hal yang benar. Nah. Ini akan berhasil. Nah. Nah. Yang ini boleh juga. Sekarang aku akan... Eeeh. Ups. Suara apa itu? Apa dia perampok? Hmm. Sebaiknya kamu menjauh. Aku tahu, Kofu. Siapa yang kita punya di sini? Alex? Apa yang kamu lakukan di sini? Hmm. Aku tahu. Baiklah. Mari kita coba. Tapi, Nian. Sekarang kita mulai. Baiklah. Kita regangkan celana ketatnya. Ambil telurnya. Dan... Ayo kita berangkat. Mari kita berikan telur kita ke taman hibur. Hiburan yang sesungguhnya. Wuhu. Asik banget. Ups. Maaf. Apa yang ada di sana? Menurutku, itu berhasil. Hmm. Sekarang kita cari tahu. Sabar sebentar. Dan inilah saatnya. Kita ambil. Kita buka. Lalu kita potong. Hmm. Ini sepertinya menyebalkan. Ini juga bukan yang kita butuhkan. Tidak. Hmm. Baiklah. Satu lagi. Nah. Inilah yang kita butuhkan. Empat bintang. Tidak buruk. Hei, Britney. Mau lihat sesuatu yang keren? Nah. Lagu sung saja. Pegang. Sekarang kamu akan melihat semuanya. Ayo, tambahkan cat pink di sini. Dan di sini kita taruh cat kuning. Cat biru di sini. Dan jangan lupakan warna lainnya. Sekarang kita ambilkan was putih bersih. Dan bam. Haha. Alex. Ini asik banget. Aku bisa merasakannya stresku berkurang. Dan mood kita membaik. Lihat saja bahagia yang kita buat. Itu sangat keren.